Dinas Lingkungan Hidup telah mengusulkan dua alat pemantau air otomatis atau onlimo di dua titik Sungai Besar Lombok Timur, masing-masing di Koko, Tojang, dan Pungkang. Usulan tersebut disambut positif oleh pemerintah pusat dan diharapkan bisa terrealisasi di tahun 2024. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur, Haji Supardi, pada tahun ini pihaknya telah mengusulkan dua alat pemantau air otomatis atau onlimo untuk ditempatkan di dua sungai, yaitu Koko, Tojang, di wilayah Selong, dan Sungai Pungkang yang ada di wilayah Labuhan Haji. Onlimo merupakan sistem pemantau kualitas air secara kontinu, otomatis, dan daring. Sartras tersebut sangat membantu dalam mendapatkan data kualitas air dan perubahan status mutu air dalam waktu cepat. Ditegaskan Supardi, bantuan onlimo diupayakan bisa ditempatkan di seluruh aliran sungai besar yang ada. Saat ini tercatat satu sungai yang telah dipasangkan alat tersebut melalui bantuan di tahun lalu. Di mana data kualitas air bisa langsung didapatkan petugas setiap saat melalui pantauan monitor yang telah dipasang. Pihaknya optimis, realisasi dua alat tersebut bisa didapatkan di tahun 2024. Hal ini didasarkan karena Kementerian Lingkungan Hidup menyambut positif usulan tersebut. Jikapun tidak bisa dua alat sekaligus, paling tidak satu alat bisa didapatkan oleh Lombok Timur. Selain bantuan onlimo, Dinas LH juga memastikan Lombok Timur mendapatkan bantuan tambahan peralatan penanganan sampah dengan anggaran sebesar 1,7 miliar rupiah. Beberapa jenis sartras yang akan didapatkan yaitu kontainer roda tiga, dam truk, amrol, serta alat berat yang akan ditempatkan di TPA Ijo Balit. Adanya tambahan armada diharapkan bisa membantu perluasan layanan penanganan sampah yang ada di desa. Karena sejauh ini akibat keterbatasan alat, Dinas Lingkungan Hidup hanya mampu melayani 27 desa serta puluhan fasilitas kesehatan. Kemarin yang kita ajukan adalah yang kita minta kemarin mudah-mudahan kita realisasi, tapi itu dari pusat. Namanya adalah pembuatan onlimo namanya. Onlimo itu sejenis alat yang dipasang, dibuatkan tempat, dipasang di aliran sungai untuk mengetahui kandungan air, kandungan air ini. Misalnya apa kandungannya di sana itu diperiksa. Nah alat itu cukup ditaruh di sana, termasuk di alat itu. Sekarang kan ada satu kita punya di menjerit itu.